Beberapa orang yang bilang, waduh produknya Scarlett ini tuh kok serem ya gitu Sekali pake itu bisa langsung keliatan efeknya cerah di kulit Hai semuanya, balik lagi di channel Marfi Dini Putri bersama gue Dini Buat kamu yang baru gabung di channel ini, selamat datang Salam kenal, aku Dini Aku biasanya sering ngebahas tentang wawangian dan juga produk-produk kecantikan Kayak skincare ataupun makeup ataupun body care Dan kali ini aku pengen ngebahas suatu produk lagi yang aku udah pake sebenernya selama beberapa bulan belakangan Dua minggu lalu tuh aku dikirimin lagi produk dari Scarlett Whitening yang baru Yaitu yang variannya aku baru pertama kali coba nih yang sekarang Jadi gimana pendapatku mengenai ada tiga produk kali ini akan aku bahas Kalau misalnya kamu penasaran, please nonton sampai habis Jadi produknya apa aja sih? Yang pertama ini adalah shower scrub, brightening shower scrub yang variannya mango, yang wangi mango Ini aku udah pake setengah, hampir setengah kali Terus ada body scrub juga Body scrubnya ini yang varian pomegranate Dan juga yang terakhir ini adalah yang body lotion Nah ini yang kayaknya paling hype deh karena ini yang namanya fragrance brightening body lotion Wanginya ini mirip Baccarat Rouge 540 Jadi aku akan sharing ke kalian nih gimana pendapatku mengenai ketiga produk ini So far selama aku pemakaian produk Scarlett selama kurang lebih dua bulanan belakangan ini Itu aku sebenernya cukup lumayan suka sih sama produk ini Apalagi produk ini tuh setau aku mengandung glutathione dan juga vitamin E Yang mana itu fungsinya biasanya untuk mencerahkan kulit Untuk menutrisi kulit Supaya kulit kita tuh kayak lebih sehat Dan itu mereka tuh juga udah teregistrasi di Bepom Jadi so far kita sebagai konsumen juga ngerasa aman sih Aku sih pribadi ngerasa kalau udah suatu produk udah terdaftar di Bepom Setidaknya aku udah merasa aman bahwa kandungan-kandungan yang didalamnya tuh Emang yang udah aman digunakan untuk kulit Terus selain itu mereka tuh juga gak dites pada hewan gitu Jadi buat kamu yang emang pencinta hewan dan takut produk-produk ini Mesti dites dulu sama hewan Ini gak dites pada hewan Dan dari segi harga mereka juga cukup affordable 300 mili gitu ya yang botol besar Itu mereka jual dengan harga 75 ribu satu itemnya Jadi emang ketiga produk ini itu aku dikirimin sama Scarlett Untuk aku cobain gitu Dan kali ini aku ingin memberikan review bagaimana penggunaanku Terhadap ketiga produk yang baru ini Scarlett ini kan aku udah pernah bikin reviewnya sebelumnya Jadi yang kali ini aku akan fokus untuk Ngebahas gimana pemakaian atau wangi-wangi dari varian yang baru yang aku terima ini Sebelumnya aku mau kasih tau dulu bahwa Waktu mereka kirim paket Ya aku udah terima tiga kali paket dari Scarlett Dan tiga-tiganya tuh super aman Gak ada masalah dalam pengiriman Jadi mereka tuh boxnya aman Terus gak ada yang tumpah, gak ada yang bocor Dari semuanya Padahal ini produknya kan liquid ya Keduanya ini Jadi so far tuh aman Jadi aku cukup salut Dan yang buat aku salut lagi adalah Jadi mereka ini kirimin aku produk Itu pada saat waktu itu hampir menjelang libur natal Kalau aku gak salah Ya menjelang libur natal Dan adminnya itu yang hubungin aku Itu so far mereka tuh masih kirim produk dong Pada saat orang-orang tuh udah pada mau liburan gitu Jadi aku salut banget sih sama Scarlett Mereka dedikasinya tinggi banget untuk para konsumennya Dan aku juga liat di Instagramnya Mereka masih banget yang namanya Melayani konsumen Padahal itu udah kayak libur-libur menjelang akhir tahun Jadi so far aku suka banget Itu salah satu poin plus menurutku Dari pelayanannya Scarlett yang oke Jadi aku langsung akan bahas produk pertama Yaitu yang Scarlett Mango Brightening Shower Scrub Ini warna jusnya kuning gitu ya Terus ini tuh di dalamnya ada scrubnya Yang warnanya warna-warni cantik banget Dia ada buliran-buliran scrub yang sebenernya juga Seperti aku udah bilang pernah ceritain sebelumnya Yang aku udah pernah bahas yang pomegranate Halus Scrubnya tuh halus Lembut dan enak banget dipakai di kulit Dan sabunnya ini tuh bisa melembabkan kulit Jadi selain dia membersihkan Jadi fungsi utama sabun pasti membersihkan kulit ya Dari sel-sel kulit mati Dan sebagainya Tapi banyak sabun yang keset Yang terlalu membuat kulit kering Kalau ini tuh enggak Ini setelah kita pakai Dia masih tetap lembab Terus gimana dengan wanginya Nah ini Untuk variannya ini tuh kan dia bilang wanginya Mango Cuman Jujur aja aku tidak mencium ada wangi mangga disini Jadi wanginya tuh emang wangi yang lebih ke arah fruity seger Ya fruity seger yang Aku malah menciumnya tuh wanginya Ya yang ada asem manis gitu ya Yang cukup yummy gitu Tapi tidak tercium bau wanginya tuh Enggak seperti wangi-wangi mangga Yang kayak wangi mangga real gitu Jadi Kalau kamu berharap wanginya seperti wangi mangga Ini enggak seperti wangi mangga di hidungku Wanginya sih enak Seger gitu dipakai di kulit tuh seger Kalau aku disetanya Aku sih lebih suka jujur yang wanginya warna ungu Yang pomigrante Tapi itu balik lagi ke selera kita masing-masing ya Tapi untuk keseluruhan kayak Efeknya di kulit dan lain-lain Itu so far sama dan aku masih merasa ini tuh oke banget Terus yang kedua aku mau bahas adalah body scrub yang pomigrante Karena aku emang basically suka sama yang shower scrub yang warna ungu yang pomigrante Aku pun jadi suka banget sama yang ini Sama body scrub yang ini Yang rasa pomigrante Itu teksturnya Jadi kalau misalnya kalian lihat ya Nih scrubnya itu warnanya putih Dan buliran-buliran ini juga halus banget Jadi halus Halus Tapi dia Kalau kita scrub di kulit gitu Ini berasa gitu Berasa Mengangkat sel-sel kulit maritinya tuh berasa gitu Jadi kita bisa pakai Aku biasanya suka pakai Kadang-kadang suka dalam keadaan kering Kadang-kadang suka dalam keadaan basah gitu Dan tapi kalau kering kita emang harus lebih effort aja Untuk kayak nge-scrub Karena dia jadinya lebih jatuhnya jadi lebih kayak Susah untuk digosok gitu kan Karena dia tapi lebih efektif untuk mengangkat sel-sel kulit mati Jadi walaupun dia tuh teksturnya bisa mengangkat kulit mati Tapi dia sama sekali gak membuat iritasi sih menurutku yang si Body scrubnya ini Jadi so far Nah ini tuh wangi enak banget Jadi kalau misalnya pakai yang ini Terus digabung pakai sabunnya yang pomigrante Setelah itu kita pakai sabun yang pomigrante Itu wanginya bakal yang super fresh Super enak Kalau pomigrante ini menurutku Wanginya lebih ke arah manis dibandingin asem Kalau yang ini tadi kan wanginya lebih ke arah Wangi-wangi yang Ke arah asem Kalau ini tuh lebih ke arah manis Jadi aku suka Enak banget nih pokoknya wangi yang Pomegrante Aku suka banget wangi ini Ini juga sama Jadi kalau dipakai di kulit tuh Dia ada efek melembabkannya Jadi setelah kita pakai ini Terus kita pakai sabun Terus setelah itu Kita pakai Body Lotionnya Nah itu kita bakal kayak Yang menurut aku sih kayak Yaudah Kita gak usah Gak perlu Pakai parfum lagi Karena emang mereka tuh Produknya wangi-wangi banget Nah abis itu kita tinggal kayak Bilas Abis itu Apa namanya Akan langsung kayak jernih Ini aku akan bilas dulu ya Setelah aku pakai ya Nanti aku akan balik lagi Jadi tadi aku abis ngebilas Tanganku yang abis aku scrub Dan jadi dia setelah dibilas Ada rasa lembab Terus kulit jadi lebih bersih Tapi wanginya tetap ada Wanginya tuh tetap tertinggal di kulit Jadi itu yang bikin kayak Ngerasa fresh dan enaknya tuh Disitu menurutku Ya sulfur aku suka sih sama ini Aku juga udah pakai ini Udah ngerasain Nyobain pakai ini Kayaknya 2 atau 3 kali Karena aku kan Kalau scrub itu gak mungkin kayak Setiap hari dipakai kan Biasanya kan kalian 2 hari Atau 3 hari sekali Baru pakai scrub Gimana dengan body lotionnya Nah ini nih yang ditunggu-tunggu pasti Karena Banyak banget yang udah ngebahas Dan bilang bahwa ini tuh Wanginya kayak Bakara Rus 540 Kalau ditanya sama aku Bener gak sih wanginya Mirip sama Bakara Rus 540 Nah Jadi sebelumnya aku mau kasih Aku akan langsung cobainnya aja nih ya Ya kayak gini Oke jadi kalau misalnya Kita bisa langsung kayak Nge-ply Wah wanginya tuh Langsung kecium gitu Tuh langsung berubah ya Wanginya Langsung kelihatan ya Efeknya Efek brighteningnya ya Jujur aja Aku tuh belum pernah nyium Wangi Bakara Rus 540 Yang asli gitu Kayak gimana Tapi jujur kan sekarang ini tuh Udah banyak banget Wangi-wangi Bertebaran di luar sana Yang Ngedup dari wangi itu gitu Jadi wanginya tuh udah Udah sering juga aku cium gitu Aku juga punya beberapa parfum Yang emang dup dari Bakara Rus 540 Dan Ini emang wanginya mirip Ya Creamy manis Yang Ada 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 Kesan wangi-wangi Burnnya gitu ya Kayak Kalau orang bilang tuh Biasanya kayak Cotton candy gitu Cotton candy tuh kan Sesuatu yang emang di Gula 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 Guli tuh kan emang ada Wangi-wangi burnnya gitu ya Jadi ya kayak gitu Dan ini tuh banyak banget Yang suka sama wangi ini Saking banyak yang suka Aku sendiri sih Kalau aku sendiri Secara pribadi sih Jujur lebih suka Sama wangi yang Freshy Yang warna kuning Yang sebelumnya aku dapet Itu Wanginya yang katanya Mirip sama Jomelon Yang English Fear and Frisia Itu aku lebih suka Tapi ini juga Gak kalah suka sih Dan yang paling Ngebuat Aku Takjub adalah Ini tuh ketahanan Wanginya gila banget sih Setara Eau de parfum Menurut aku Karena itu lama banget Jadi aku pake ini tuh Malam hari Sebelum tidur Pagi-pagi tuh Wanginya masih nempel Di kulit Jadi Menurut Dan ini tuh Wanginya Projectionnya lumayan banget Gitu loh Kalau kita ngomong Kayak parfum gitu Ini wanginya Projectionnya cukup Project gitu Jadi Menurutku Kalau kalian udah pake ini Udah gak usah pake parfum lagi Dan Kalaupun kalian mau pake parfum Please Kalian harus hati-hati Pilih parfum Yang wanginya Bakal masuk Sama wanginya dia Karena dia wanginya tuh Udah kayak parfum Gitu Jadi Saranku ya Kalau misalnya Kamu mau pake parfum Kamu coba dulu Wangi parfum kamu Sama wangi dia Itu kalau digabung Oke atau enggak Karena kalau enggak Ya Takutnya wanginya Jadi malah kecampur Dan wanginya jadi aneh Gitu Jadi itu mungkin tipsku Kalau misalnya Kamu mau pake ini Gitu Nah Kalau tadi aku udah ngomongin Hal-hal yang kayaknya So far aku memandang Scarlet whitening itu Sebagai suatu brand Atau produk-produknya itu Secara positif Artinya aku suka Sama produknya Tapi ada beberapa hal yang Kayaknya aku pengen Kasih saran juga Ke Scarlet Kalau misalnya Scarletnya nanti nonton Dan siapa tau Nanti saranku bisa didengar Jadi kalau menurutku Untuk yang Si shower Scrub ini Itu Kelemahannya adalah Ditutupnya Menurutku Karena Kita kalau mau mandi Kayak mesti ngebuka lagi Terus harus kayak nuang-nuang Itu kayak agak susah Jujur Kalau buat aku ya Secara pribadi Kalau ini tuh bentuknya pump Kayak gini Itu bakal jauh lebih memudahkan Kita sih untuk mandi Selama mandi Karena tinggal kayak pencet Terus udah deh Terus pake ke badan Atau taro di puff Terus pake ke badan Jadi menurutku Kalau misalnya Seandainya Scarlet Bisa ngeluarin innya Yang bentuknya pump Mungkin aku akan Lebih seneng Terus Kalau untuk yang Body scrub So far Aku gak ada Saran apa-apa Karena menurutku Udah cukup oke Tapi kalau untuk yang Si body lotionnya Sayangnya banget Buat aku tuh Sangat disayangkan Adalah Mereka tidak mencantumkan Disini Apakah mereka mengandung SPF atau enggak Seandainya body lotion ini Mengandung SPF Itu akan jadi Perfect banget Karena selain dia Udah mencerahkan Dia juga mengandung SPF Karena kan Kalau cuma mencerahkan doang Tapi kita kejemur matahari Pasti akan jadi Kulitnya akan jadi Kebakar lagi gitu kan Jadi gak terlindungi aja Please let me know Kalau misalnya aku salah Dan ternyata ini Mengandung SPF Please komen di bawah ya Kalau seandainya aku salah Tapi setauku Yang aku coba Cari-cari dan baca-baca Mereka gak menuliskan Bahwa mereka mengandung SPF Gitu Oh iya sama satu lagi Jadi mungkin ada beberapa orang Yang bilang Waduh Produknya Scarlett ini tuh Kok Serem ya gitu Sekali pake Itu bisa langsung keliatan Efeknya cerah di kulit Tuh kayak gini kan Walaupun cerahnya tuh Enggak yang berlebihan banget Tapi keliatan banget tuh Bedanya cerahnya di kulit Apalagi tadi aku juga Abis pake scrub ya Jadi Jadi Benernya efeknya tuh adalah Menurutku adalah efek tone up Gitu Tone up Kayak sama kayak Kalian pake tone up cream Atau pake foundation Gitu Jadi Ada covernya Gitu Ada sesuatu yang meng-cover Kulit kita Sehingga tuh warnanya Jadi menjadi lebih cerah Bukan Otomatik kulit kita Berubah jadi lebih putih Tiba-tiba Sekejak Enggak mungkin Menurut aku Jadi efeknya tuh sama kayak Efek foundation aja Atau bedak yang kalian pake di muka Yang misalnya Bedak atau foundationnya tuh Setingkat lebih putih Atau lebih cerah Daripada kulit kalian Nah Jadi kalo kalian pake kan Pasti efeknya juga instan Langsung berasa Gitu Di kulit Jadi Langsung kayak Mencerahkan Kayak kulit kalian Setingkat lebih cerah Warnanya daripada kulit asli Gitu Jadi tuh Efeknya tuh sebenernya Lebih ke arah situ Tapi karena dia mengandung Si glutathione Dan juga si Vitamin E tadi Dan yang mana Kalo glutathione kan Efeknya emang untuk Mencerahkan kulit Nah Jadi kalo dipake terus-terusan Ya otomatik Kalo itu produk meresap Ke kulit Dan bekerja Ya pasti Otomatik Kulit kalian Kalian akan jadi cerah Gitu Dalam jangka waktu terentu Artinya dipake terus-menerus ya Gitu Jadi gak usah takut Gak usah serem Bahwa Kok produknya serem banget Bisa langsung cerah Ya bisa Pasti bisa Kalian pun juga Kalo misalnya Pake foundation Kan bisa langsung Secara seketika Kayak disini ada Flag-flag bekas jerawat Segala macem Kalian pake foundation Kan ketutup langsung gitu kan Misalnya kita pun juga Ada bekas-bekas luka dikit Di bagian sini Kita pakein Scarlet warnanya jadi Bekas luka yang hitamnya Itu jadi memudar ya Tentu aja bisa Jadi Ya kurang lebih itu sih Yang pengen aku sampaikan Mengenai efek Instant yang mencerahkannya Ini di kulit Jadi gak usah takut Dan gak usah serem Mengenai hal itu Jadi so far itu sih Pendapatku mengenai Tiga produk Scarlet ini Dan aku pengen kasih tau juga Bahwa Aku dapet info Bahwa mereka itu Ada paket hemat Lima item Yang harganya itu Cuma 300 ribu Jadi kalo misalnya Kamu beli satuannya Harganya 75 ribu Kalo kamu beli Lima paket Paket yang lima item Harganya 300 ribu Kebayang dong ya Pasti kamu udah hemat Berapa Paket box yang eksklusif Terus ada free giftnya juga Katanya gitu Jadi cocok banget Kalo misalnya Kalian pengen Kasih hampers Buat temen-temen Atau apapun Atau hadiah ulang tahun Atau hadiah Buat temen-temen kalian Tuh cocok banget Oke Jadi sekian dulu Reviewku kali ini Mengenai produk Scarlet Yang aku udah cobain Beberapa bulan ini Di aku Aku sendiri tipikal Sebenernya bukan Yang kayak Pengen banget Punya kulit yang Putih atau enggak Aku sih Ya cukup bersyukur aja Dengan Aku dikasih warna kulit Seperti ini gitu ya Sawo mateng Yang cenderung ke arah Gelap sebenernya Tonnya Tapi Yang pasti kan Kalo misalnya Kita punya kulit Yang bersih Yang sehat Mau warnanya apapun Itu akan tetap kelihatannya Itu bagus gitu menurutku Jadi Penting sih buat Aku untuk yang namanya Ngerawat Atau menjaga Kesehatan dan juga Kebersihan dari kulit kita Dari Ya kayak sel-sel kulit mati Dari radikal bebas Dan sebagainya Jadi Pesanku adalah Kalo misalnya pake Body care Atau skin care Itu sebisa mungkin Harusnya aman Dan udah terregistrasi Di Bepom Jadi itu pesanku kali ini Dan kalo misalnya Kalian Suka dengan video ini Please di like Jangan lupa di komen Kalo misalnya kalian punya pendapat lain Masukkan saran Pertanyaan apapun Jangan lupa follow juga Instagramku disini Terima kasih banget Untuk kalian yang udah nonton video ini Sampai habis Dan sampai jumpa Di video-video ku yang lainnya Bye bye